Kasus investasi bodong dan pinjaman online atau pinjol di Indonesia seperti tak ada habisnya. Jalan pintas menuju kekayaan masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Segala cara yang berujung pada tingginya cuan, membuat masyarakat akhirnya buta pada risiko yang diambil. Hal itu terlihat dari kasus yang menimpa masyarakat dan mahasiswa di Bogor. 333 orang mengaku tertipu dan mengalami kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Belum usai sampai di situ, ratusan orang ini juga harus terjerat pinjaman online yang melibatkan toko online SAN. Lalu, bagaimana bisa ratusan masyarakat ini terjebak investasi bodong ini? Awalnya, ratusan orang tersebut diajak kerjasama oleh toko online SAN dengan imbal hasil mencapai 10%. Pada awal kerjasama, belum ada persyaratan terkait pinjaman online. Jebakan ini berawal setelah ratusan orang setuju untuk bekerjasama. Toko online SAN mulai memberikan persyaratan kepada ratusan orang untuk mengajukan pinjaman online. Hasil dari pinjaman online tersebut nantinya ditransfer kembali ke toko online SAN. Nah, di sini sebetulnya sudah mulai mencurigakan. Namun, korban terus melanjutkan kerjasama karena iming-iming imbal hasil mencapai 10%. Ternyata, setelah dana ditransfer kembali ke toko SAN, dana tadi tidak pernah dikembalikan dan berujung pada jeratan pinjol. Mengetahui 116 mahasiswanya terjerat pinjol, Rektor IPB mengambil respons cepat dengan mengklarifikasi bahwa modus jeratan tersebut adalah sponsorship dan menegaskan tidak ada transaksi yang bersifat individual. IPB juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sambil membuka posko pengaduan mahasiswa korban pinjol di pojok PPID Gedung Integrated Service Center Kampus IPB Dramaga. Melihat fenomena yang terjadi di Bogor, Sebenarnya bagaimana sih kondisi pinjaman online di Indonesia? Pinjol ilegal sendiri sudah lama berusaha diberantas oleh pemerintah Indonesia. Menurut data SWI, selama September 2022, SWI sudah menemukan dan menutup 105 pinjol ilegal. Selama November 2022, SWI menemukan dan menutup 88 pinjol ilegal. Data dari 2018 hingga Oktober 2022, jumlah platform pinjol ilegal yang sudah ditutup mencapai 4.352. Sedangkan sampai April 2022, terdapat 102 pinjol legal yang terdaftar di OJK. Pinjol sampai saat ini masih diminati masyarakat Indonesia, terlihat dari total outstanding pinjaman online per orangan yang dikeluarkan OJK. Pada Mei 2022, jumlah rekening penerima pinjol mencapai 15.339.616 entitas dengan outstanding pinjaman mencapai 34.053.91 miliar rupiah. Sedangkan pada Juni 2022, jumlah rekening penerima pinjol mencapai 15.228.71 entitas dengan outstanding pinjaman mencapai 38.862,08 miliar. OJK juga mengeluarkan data penerima pinjol berdasarkan usia. Penerima pinjol di bawah usia 19 tahun mencapai 73.935 entitas, 19 hingga 34 tahun mencapai 10.476.886 entitas, 35 hingga 54 tahun mencapai 4.323.657 entitas, dan di atas 54 tahun mencapai 465.138 entitas. Sedangkan jumlah pinjaman perseorangan yang lancar dalam pembayaran selama 30 hari mencapai 13.619.182 entitas dengan outstanding pinjaman mencapai 30.896,2 miliar rupiah. Jumlah pinjam perseorangan yang tidak lancar dalam 30 hingga 90 hari mencapai 1.345.339 entitas dengan outstanding pinjaman mencapai 2.346.96 miliar rupiah. Jumlah pinjaman perseorangan macet lebih dari 90 hari mencapai 375.095 entitas dengan outstanding pinjaman mencapai 810.74 miliar rupiah. Pinjol yang tidak terdaftar transaksinya di OJK inilah yang kemudian dinamakan pinjol ilegal yang sering menjerat masyarakat. Modus pinjol ilegal biasanya adalah melakukan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, langsung melakukan transfer pada rekening korban, dan melakukan replikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong maraknya pinjol ilegal. Apa saja itu? Dari sisi pelaku pinjol ilegal, kemudahan mengunggah aplikasi atau situs atau website menjadi salah satu faktor utama. Hal ini sulit dicegah karena lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri. Sementara dari sisi masyarakat atau korban, faktor pemicunya adalah tingkat literasi yang masih rendah dan adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan. Lantas, sebenarnya apa saja sih ciri-ciri pinjol ilegal itu? Biasanya pinjol ilegal memiliki ciri khusus, yaitu tidak terdaftar dalam OJK, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, memberikan penawaran pinjol melalui SMS atau WhatsApp, meminta jaminan, pemberian pinjaman sangat mudah, menawarkan takeover pinjaman, memberikan iming-iming bunga rendah, memberikan kontak untuk proses pinjaman, bukan melalui aplikasi atau website perusahaan, menetapkan suku bunga tinggi, jumlah V besar, denda tidak terbatas, teror atau intimidasi, dan tidak ada layanan pengaduan. Sedangkan, pinjol legal memiliki ciri sebagai berikut. Terdaftar dan diawasi OJK, identitas pengurus dan alamat kantor jelas, pemberian pinjaman diseleksi dengan ketat, Informasi biaya pinjaman dan denda transparan, total biaya pinjaman 0,05% sampai 0,8% per hari, maksimum pengembalian termasuk denda 100% dari pinjaman pokok, penagihan maksimum 90 hari, akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam Pusdafil, dan memiliki layanan pengaduan konsumen. Untuk menghindari pinjol ilegal, yuk kita ikuti beberapa kiat atau tips berikut ini. Selalu cek perusahaan atau aplikasi yang terdaftar di OJK, Lakukan peminjaman untuk kegiatan yang produktif, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melunasi, pahami manfaat, risiko, dan kewajiban dari pinjaman. Untuk informasi pinjol ilegal, Sobat Media Indonesia dapat membuka website OJK di www.ojk.go.id, mengakses Instagram dan Twitter OJK di app OJK Indonesia, serta kontak OJK di 157. Dengan banyaknya kasus penipuan investasi bodong dan pinjol ilegal, yuk kita lebih bijak dalam melakukan investasi dan pinjaman agar tidak terjebak dengan jebakan pinjaman online.